Salam saudara bersama dengan saya Melki Pagi ini, hari ini, menemukan saya tentang perkataan Terambil dari Matus 8 ayat 8 Yang bunyinya Tetapi jawab terira itu kepadanya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh Perkataan adalah ungkapan isi hati kita Jika isi hati kita kotor, maka perkataan kita kotor Jika isi hati kita bersih, maka perkataan kita menguatkan kata-kata yang menghidupkan, menguatkan, dan menyegarkan Nah, ada kuasa di dalam perkataan Perkataan kita bisa melemangkan orang lain Bisa menguatkan orang lain Bisa menghibur orang lain Bisa memberikan semangat kepada orang lain Tapi perkataan kita juga bisa menyakitkan orang lain Menjadi suatu kutuk bagi orang lain Sebab itu, Daud pernah berkata bahwa Tuhan berjaga-jagalah di depan mulutku Artinya apa? Biar mulutnya itu menguatkan perkataan Yang menghidupkan perkataan yang menyegarkan Amsal juga pernah berkata bahwa perkataan yang lama lembut itu menyegarkan tulang Hendaklah mari kita belajar untuk kita berhati-hati dalam perkataan-kata Dari kita berpikir dulu sebelum perkataan-kata, daripada kita berkata-kata Sehingga akhirnya keluar penyesalan Perkataan kita itu menentukan hidup kita Ya aku bisa berkata bahwa perkataan kita Lidah kita dikuasai Hidup kita dikuasai oleh lidah Setelah itu Kita mari belajar Untuk selalu menguatkan perkataan yang menyegarkan orang lain Menjadi berkat bagi orang lain Karena Seperti halnya Perwira Jika pernah berkata bahwa Katakan saja Maka Anakku hidup Dengan perkataan kita Biar kita menghidupkan orang lain Kita memberikan kehidupan kepada orang lain Memberikan pengharapan kepada orang lain Perkataan kita Menjadi Pembawa semangat bagi orang lain Dengan perkataan kita Menjadi berkat bagi orang lain Mulai dengan perkataan kita Satu hal yang mudah untuk dikatakan Tapi sulit Untuk dilakukan Karena kadangkala kita Lupa Dengan Apa yang kita katakan So itu Tuhan memberkati kita Dengan perkataan kita Dan kiranya Tuhan memakai mulut kita Menjadi berkat bagi orang lain Terima kasih untuk My mentor My boksu Didi Faith Kiranya Tuhan terus memakai Bapak Menjadi berkat Mengajar banyak Banyak orang Memurihkan banyak orang Dan juga untuk My sister Nih Yahya Selamat malam Selamat Beristirahat Selamat menikmati Weekend Tuhan memberkati kita semua Dan Tuhan memakai Perkataan mulut kita semua Haleluya Amen Amen